Terminal Manggarai, Jakarta Selatan yang digadang-gadang menjadi terminal percontohan, nampaknya belum sesuai dengan yang diharapkan. Pasalnya belum juga diresmikan, kondisi aspal di jalur bus sudah banyak yang rusak. Padahal selama uji coba beberapa hari terakhir, jalur tersebut hanya dilintasi Metro Mini dan Kopaja yang bebannya tidak seberat angkutan umum jenis patas. Pantauan berita Jakarta.com selasa 11 Maret 2014, kerusakan ini terjadi pada dua jalur angkutan umum, yakni jalur 1 dan jalur 2. Kondisi aspal nampak terkelupas dan ambles, diduga hal ini terjadi lantaran proyek tidak dikerjakan secara baik. Kepala Terminal Manggarai, M. Hodir, mengatakan, beruntung kondisi ini dapat diketahui segera setelah dilakukan uji coba. Mengingat masih terdapat tanggung jawab atau garansi dari pelaksana proyek revitalisasi Terminal Manggarai. Baik, Alhamdulillah. Jadi, maksud dan tujuan uji coba ini, ya ini seperti ini, deh. Karena kalau ibarat barang yang kita beli masih bergaransi. Kalau kita tidak coba, tidak terlihat, mana kelemahan-kelemahannya. Jalur ini kan berlubang, jalur ini berlubang. Jadi, berarti sudah ketahuan kan kelemahannya. Nah, ini sudah saya koordinasikan kepada pihak terkait yang mengelola bangunan ini. Sudah. Jadi, memang masih ditunggu sampai sejauh mana lebih parahnya nanti akan diperbaiki lebih. Sementara itu, sejumlah awak angkutan umum juga nampak masih kurang tertib. Lantaran masih menunggu serta menaik turunkan penumpang. Bukan pada tempatnya, yakni di sekitar pintu keluar terminal. Dari Jakarta Selatan, Tim Berita Jakarta melaporkan.